Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Imam Ali bin Abi Talib adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi khulafahur Rashidin terakhir atau pemimpin Islam setelah Rasulullah SAW meninggal dunia Ali adalah khalifah keempat sekaligus yang terakhir Ia merupakan sepupu Rasulullah SAW Ayah Ali yaitu Abu Talib adalah paman Rasulullah Ali yang bernama Asli Haidar ini lahir di Makkah pada 13 Rajab 10 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul Sejak lahir Ali telah ikut dan diasuh oleh Rasulullah Sosok Ali sudah hadir dan menjadi penghibur bagi Nabi Muhammad yang saat itu tidak memiliki anak laki-laki Nabi Muhammad SAW juga lah yang menyematkan nama Ali padanya Rasulullah lebih senang memanggil Haidar dengan nama Ali karena memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah SWT Keperibadian Ali dikenal sangat sopan dan cerdas Rasulullah bahkan memberi julukan Ali bin Abi Talib Pintu gerbang pengetahuan Islam Aku adalah kota ilmu Sedangkan Ali bin Abi Talib adalah pintunya Sabda Rasulullah Rasulullah juga menyandingkan Ali dengan sejumlah Nabi terdahulu Tiada pemuda sehebat Ali Jika kalian ingin tahu ilmu Adam, kesalahan Nuh, kesetiaan Ibrahim, pelayanan Isa Maka lihatlah Ali, kata Rasulullah Sebelum lanjut menonton video ini Jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe Untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini Dikisahkan oleh Fahruddi Ar-Razi dalam kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib Suatu hari salah seorang muhib bin atau pecinta Sayyidina Ali bin Abi Talib melakukan pencurian Dia adalah seorang budak hitam Ia pun dihadapkan pada Ali dan ditanya Apakah engkau mencuri? Benar jawabnya Ali kemudian memotong tangannya Setelah itu ia pergi jauh dari Ali dan bertemu dengan Salman Al-Farisi dan Ibnu Al-Kira Dalam riwayat lain yang ditemui bukan Ibnu Al-Kira namun Ibnu Al-Kawwah Tidak diketahui secara pasti dan belum ditemukan rujukan terkait Ibnu Al-Kira dan Ibnu Al-Kawwah Orang yang sama atau berbeda Lantas Ibnu Al-Kira kemudian bertanya Siapa yang telah memotong tanganmu? Kemudian dijawab Yang memotong tanganku adalah Amirul Mu'minin Ya'subul Muslimin Katenur Rasul Dan suami Fatimah Ibnu Al-Kira merasa heran Ali telah memotong tanganmu Tapi engkau malah menyanjungnya Buddha itu menjawab Bagaimana aku tidak menyanjungnya Karena dia telah memotong tanganku dengan cara yang hak Dan telah menyelamatkan diriku dari api neraka Salman yang mendengar percakapan kedua orang itu lantas bercerita pada Ali Ali pun memanggil Buddha hitam tersebut Dan menempelkan tangan yang telah terputus pada lengannya Lalu ditutup dengan sapu tangan Setelah itu Ali memanjatkan beberapa doa Tidak lama kemudian Kami mendengar suara dari langit Bukalah kain itu dari tangannya Kami pun membukanya Dan dengan izin Allah Tangan tersebut sembuh seperti semula Demikianlah salah satu karomah yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib Wallahu'alam bisawab